Sebelum kita berpikir penyakit saluran cerna, nomor satu, pikirkan itu cara makan kita, apa yang masuk, dan cara masuknya, waktunya bagaimana. Hampir dikatakan saluran cerna itu tidak langsung ada kelainan sendiri, kalau tidak makannya mungkin ada yang salah. Baik salah masuk, ataupun waktu masuknya. Sehingga sebelum berpikir untuk kira-kira penyakitnya, ya kita evaluasi makannya. Hal yang kedua, keteraturan pola hidup. Ya, kita paling tidak butuh 6-8 jam tidur dalam 1x24 jam, apalagi usia-usia 40 ke atas. Dievaluasi, rokok barangkali, kopi barangkali, perlu dievaluasi semua. Dan hal yang ketiga, ketenangan berpikir juga ya, terlalu banyak kebutuhan, uang kurang, ya semua hal-hal ini harus dihindari dulu, sebelum nanti kita berpikir penyakit saluran makan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.